Intro Mudah-mudahan hari ini berguna untuk anda ya Karena kalau aku pribadi sih banyak banget dapet info baru Karena sebenarnya untuk mencegah ISK atau infeksi saluran kemih sama anak dan dewasa itu prinsipnya sama Iya Oke baik, jadi penanganannya gimana nih? Kalau sampai ternyata ciri-cirinya adalah suhu tinggi, eh gak tinggi-tinggi banget tapi berlangsung beberapa hari Kemudian ada anak muntah, harus curiga ke sana Iya, setuju Kemudian penanganannya gimana? Pemeriksaan yang paling mudah itu kita bawa urinnya ke lab, diperiksa Apakah lekositnya tinggi, kalau misalkan lekositnya tinggi, ya wajib diobati Bedanya penanganan infeksi saluran kemih dengan infeksi lain Mungkin kalau misalnya kita sakit batu, flu atau bakteri yang lain kan pemakaian antibiotik gak lama, 3-5 hari oke lah Kalau infeksi saluran kemih pada anak, itu bisa sampai 2 minggu Minimal 2 minggu malah Nanti setelah 2 minggu kita cek lagi, kalau misalnya masih ada, ya kita masukin cycle yang kedua Jadi agak lama, karena memang kandung kemih itu kan tempatnya kotoran ya, jadi agak susah nih untuk memerangi bakterinya Baiklah Ini jadi penting banget buat orang tua, jangan anggap remeh ya, masalah kesehatan saluran kemih, terutama tadi yang soal masalah di toilet umum Ya toilet umum ya dok, yang flush juga ya, dengan sistem flush Dengan sistem ini loh maaf ya, kadang-kadang kita disediakan dengan toilet yang... Tapi bukannya praktis dok Iya praktis, tapi kan kita gak pernah tau ya, sekali lagi itu loh masalah muncrat-muncratnya itu Kalau kita lihat begini kan bersih, karena selangnya kan nozzle-nya di dalam Iya Tapi kalau kita puter kan ada nozzle yang keluar gitu Kalau misalnya orang sebelum kita habis basuh kotoran tuh, kotorannya jatuh situ, terus masuk ke kita Oke, jadi kalau ditanggung, mendingan gimana basuhnya? Ya lebih baik gunakan tisu sama bawa air sendiri deh, kalau gak ada yang semprotan Iya, pakai selang itu Dan kalau ibu-ibu, mau lebih gak khawatir lagi, bawa toilet sendiri ya bu Ranselan aja, ranselan maku mana biasa Keberatan, saya sediakan kulit panggulnya khusus untuk bawa toilet portable Oke kalau begitu, wah kita ada souvenir baru lagi Silahkan Coba dilihat, ini ada FC Mailing sama Bapak Absyong ya Silahkan, boleh diambil buat adik-adik Silahkan Satu berdua ya Satu berdua Ini untuk dokternya juga Jadi gimana Pak Wendy? Semoga hari ini ada manfaatnya ya Ya pasti, pasti Kalau gue sih pribadi banyak mati info yang gue dapat Dan buat para orang tua, semoga lebih concern masalah-masalah kecil Yang nantinya bisa menjadi masalah besar Tadi dokter sempat bilang, kalau sampai worst case skenario-nya bisa sampai menyerang ke ginjalnya ya dok ya Betul Si, jangan pernah underestimate Yaudah kita ketemu lagi besok di bahasa basi Bye Bye Adolition I hope for You're everything I need I need I need I'm not Ibakat So Ate Amin Maksim一定要 Ya Amin Ya plugs